Mungkin Anda tidak asing lagi dengan kata nugal. Nugal adalah menanam padi yang dilakukan secara gotong royong dengan cara membuat lubang kecil di tanah dengan alat tugal. Tugal ialah tongkat dari kayu yang ujungnya diruncingkan untuk membuat lubang di tanah sebagai tempat untuk menabur benih. Filosofi dari nugal adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Pada masyarakat Dayak Kalimantan, nugal adalah tradisi turun-temurun yang tetap terjaga dan lestari yang biasanya dilakukan pada bulan Agustus dan September dan dilaksanakan secara bersama-sama di sepuluan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang serentak menggarap lahan daratan dari pemilik lahan. Lahan ini bertipe daratan yang mengandalkan air hujan saja. Aturan nugal, laki-laki bertugas untuk membuat lubang di tanah dengan alat tugal, sedangkan perempuan bertugas untuk menabur benih ke dalam lubang-lubang tersebut. Selain padi sebagai tanaman utamanya, tradisi nugal ini juga menanam berbagai jenis tanaman sebagai tumpang sari diantaranya jagung dan berbagai jenis sayuran seperti singkong, kacang-kacangan, terong, sawi, cabai, labu, bayam, dan timun. Tanaman tumpang sari ada fungsinya, yaitu sebagai pelindung tanaman utama dari hama-hama yang menyerang tanaman utama. Sang pemilik lahan harus menyediakan aneka menu konsumsi selama nugal, baik kopi, teh, maupun nasi untuk makan. Masyarakat yang ikut nugal hanya dibayar dengan minuman dan makanan yang disacikan ketika nugal. Boleh dikatakan, nugal merupakan pekerjaan gotong royong yang dilakukan tanpa mengharapkan upah. Sungguh luar biasa, bukan? Kegiatan nugal dilakukan secara bergiliran dari pemilik lahan yang satu ke pemilik lahan yang lainnya. Jadi, saling bantu-membantu antara pemilik lahan. Untuk hasil panennya, jangan ditanya. Masyarakat perkotaan menyebut hasil beras dari nugal dinamakan beras kampung. Beras ini memiliki kualitas dan kandungan gizi yang tinggi. Di samping itu juga, bebas pesticida karena selama menanam sampai panen tanpa menggunakan obat-obatan kimia. Beras kampung ini juga setelah dimasak akan tahan berhari-hari tidak basi. Beras kampung ini sangat cocok buat Anda yang mengutamakan kesehatan. Tanpa disemprot dan tanpa perawatan bisa panen raya. Disinilah misterinya. Sebelum nugal dimulai, masyarakat dayak melaksanakan ritual khusus sebelum dan setelah panen. Jadi, nugal itu dilakukan bukan sembarangan asal tanam saja, namun harus dengan ritual khusus terlebih dahulu. Ritual nugal tersebut dilakukan setiap kali hendak menanam padi di ladang. Ritual nugal yang dilakukan oleh masyarakat dayak bertujuan agar benih padi yang hendak ditanam dapat tumbuh dengan subur dan memberikan hasil yang melimpah. Nugal memberikan kita pelajaran tentang arti gotong royong saling bantu membantu sesama tanpa pamrih. Nugal memberi kita pelajaran bahwa sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Nugal memberi kita pelajaran untuk bersyukur dengan apa yang telah kita capai. Karena rasa bersyukurlah yang membuat kita merasa cukup. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!